Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat Aksi nekat yang dilakukan tersangka perampok dengan merampas uang setoran seorang nasabah bank mandiri Rabu 4 Januari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Berhasil digagalkan Tersangka berhasil ditangkap setelah terjadi kejaran-kejaran dengan seorang polisi yang sedang tugas jaga Jul, tersangka perampokan nasabah bank mandiri Jalan Sudirman Bernasib naas ketika akan melarikan diri usai merampas uang senilai 73 juta rupiah Yang akan disetorkan oleh korban Nur Rahayu Tersangka yang nekat ini merampas uang setoran itu dari tangan korban saat tengah berada di lokasi parkir Korban Nur Rahayu sempat memberi perlawanan dan berteriak minta tolong ketika uang ini bawanya dirampas Sehingga uang senilai 73 juta rupiah tersebut berserakan di lokasi parkir Teriakan korban membuat seorang petugas kepolisian yang sedang piket bergegas melakukan pengejaran terhadap tersangka Aksi kerja-kejaran pun terjadi di Jalan Firman Tersangka akhirnya berhasil dibekuk setelah mendapat bantuan dari warga Beberapa warga yang marah berusaha menghajar tersangka Agar tidak menjadi bulan-bulanan warga Tersangka pun diamankan ke Mahapura Stadumai Korban Nur Rahayu yang bekerja di PT Cahaya Sakti Intra CO Hendak menyatorkan uang ke PT Bank Mandiri Namun tiba-tiba saja tersangka merampas uang sebanyak 73 juta rupiah yang akan disetorkan Karena tidak mau kehilangan uang tersebut korban sempat melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong Sehingga tersangka melarikan diri dengan meninggalkan uang yang berserakan di lokasi parkir Sementara itu Nopri usia 24 tahun saksi mata dalam kejadian tersebut mengatakan Melihat tersangka mendekati korban dan lantas merampas uang yang dibawa korban Teriakan korban membuat seorang petugas polisi mengejar pelaku Dan pelaku berhasil dibekuk bersama warga Nah ini kan kalau kakaknya sudah teriak Ya Kalau kakaknya sudah teriak Ini duitnya sudah berserak ini kakak ini tak tolong Oh medet Uangnya Polisi sudah mengejar juga kan Nopri menambahkan kejadian perampokan tersebut sangat cepat terjadi Tiba-tiba saja tersangka sudah berusaha kabur setelah barang rampasan berserakan Dan tidak berhasil dibawa lari Saat ini tersangka dibawa ke Maperusta Dumai untuk dimintai keterangannya Begitu juga dengan korbannya yang sedikit sok setelah mengalami kejadian perampokan tersebut Chandra Saputra melaporkan Demikian Dumai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan saksikan kembali Dumai hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh